Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Youtube Eje Toys Jadi di depan agar ini ada kotak kardus warna coklat Isinya adalah PXN V9 Jadi PXN V9 ini adalah steering wheel terbaru Keluaran dari PXN Namun kelebihan dari PXN V9 ini adalah Sudah punya shifter yang terpisah Dan juga punya clutch atau persneling Untuk memasukkan gigi Jadi rata-rata steering wheel murah Yang ada di pasaran Itu kelemahannya adalah itu Dia tidak punya clutch atau persnelingnya Dan tidak punya shifter yang terpisah Ada shifternya itu nyambung Sama seperti produk-produk PXN V9 ini juga seperti itu Tapi di PXN V9 ini sudah beda Sekarang kelemahannya itu sudah diatasi Tetapi harganya agar tidak perlu khawatir Harganya masih tetap murah Tetap terjangkau, tetap cocok untuk kantong agar Jadi agar bisa lihat ini Jadi kalau dalam paket pembeliannya Ketika agar beli Agar bakal dapat kotak kardus seperti ini Jadi di dalamnya itu masih ada kotaknya satu lagi Jadi agar tidak perlu khawatir Ini kemasannya bakal safety banget Jadi kalau agar kirim-kirim keluar kotak Agar tidak usah khawatir bakal rusak Karena ada kotak yang lumayan tebal Yang bakal lindungi steering wheel agar Untuk beratnya sendiri Kotak ini beratnya itu kira-kira 9 kg Jadi kalau agar mau order Pakai Gojek atau Grab Itu tidak bisa pakai yang same day Karena ada batasan beratnya Jadi agar mesti pakai yang instant Sedangkan kalau agar mau kirim keluar kotak Kami salamkan seperti biasa Agar tetap pakai JTR atau seat cepat gokil Oke jadi kita unboxing aja Kita lihat steering wheelnya ya Jadi inilah kemasan atau kotak dari PXN V9-nya kan Jadi seperti yang kalian bisa lihat Ini PXN V9-nya Dan ini pedalnya yang baru Jadi sekarang sudah tiga Jadi sekarang bukan cuma ada gas dan rem aja Tetapi juga ada persneling untuk masukkan gigi Seperti biasa Steering wheel PXN V9-nya bisa diagen pakai di PS3 Di PS4, Nintendo Switch, Xbox One dan juga PC Jadi ini adalah steering wheel dengan harga paling murah Fitur paling lengkap Dan kelengkapan atau kompatibilitas paling banyak Di pasaran tidak ada yang sampai harganya semurah ini Fiturnya selengkap ini Dan kompatibilitasnya sebanyak ini Oke kita coba buka kotaknya Kita lihat bakal dapat apa aja dalam paket pembeliannya Pertama seperti biasa Agan bakal dapat buku manualnya ya Setelah itu Agan bakal dapat kotak kayak gini ya Yang isinya itu adalah Ini adalah pengunci kemejanya kan Jadi Agan bakal dapat dua ya Ini biasanya untuk pengunci steering wheelnya ke meja Berikutnya adalah steering wheelnya ya Jadi Agan bisa lihat ini steering wheelnya Masih dipastikin Lalu Agan bakal dapat ini Satu buah kabel USB Untuk dipakai di PS4 atau Xbox One Agan juga bakal dapat ini ya Suction cup cadangannya Dapat empat ya Di plastik ini ada tiga Di sini ada satu Lalu tentu saja ini adalah shifternya Dan sudah dilengkapi dengan Holder atau clamp yang bisa Agan pasang di meja Next tentu saja ada pedalnya kan Jadi sekarang Agan bisa lihat Pedalnya sekarang tambah keren Pakai aksen metalik seperti ini Dan sekarang sudah ada tiga Kita mulai dulu dari steering wheelnya Jadi di sini Agan bisa lihat Untuk tombol-tombolnya itu ada banyak Pertama ada satu body pad Lalu di sini ada tombol X, Y, A, B Atau sama seperti di PS Ini adalah kotak X, 0, dan segitiga Lalu di sebelah kiri Agan bisa lihat Ini ada L1, L2, L3 Lalu ada R1, R2, R3 Program, mode, share, dan options Lalu Agan bisa lihat di sebelah sini Ini ada pedal shifter Ini ada dua Yang sebelah kiri dan sebelah kanan Lalu di bagian belakangnya Agan bisa lihat di sini ada Pertama ini adalah port Ini port untuk taruh shifternya Yang ini adalah port untuk pedalnya Dan Agan bisa lihat Sama seperti di PXN V9 Eh, V900 Di sini juga ada port headphone jack 3,5mm Jadi apabila Agan sudah punya Racing simulator ya misalnya Dan Agan mau main dengan pengalaman Yang lebih imersif Misalnya Agan mau pakai headset Atau headphone Agan bisa langsung colokin ke sini Gak usah colokin ke PC Agan Gak usah colokin ke laptop Agan Ataupun gak usah colokin ke dual shock 4 Agan Misalnya Agan mau mainnya di PS4 ya Nah, misalnya seperti itu Nah, lalu di sini ada port USB Nanti ini dipakai Kalau Agan mau colokinnya ke konsol Lalu di bagian bawahnya Agan bisa lihat Di sini ada 5 buah suction cup Jadi ketika Agan tempel di meja Dia gak akan mudah goyang ya Atau gak akan mudah lepas Nah, kayak gini Tapi sepertinya kalau versi V9 ini Gak gitu kuat tempelannya Dari suction cupnya Kalau yang versi V900 dan V3 Pro itu lebih kuat Nah, oh iya tadi kelupaan Di bagian bawah sini Agan bisa lihat Nah, ini Nah, ini adalah switch untuk menggeser Atau mengubah arah putaran dari sticknya Jadi kalau sekarang Dia kan 270 derajat Jadi Agan bisa mutarnya kayak gini Nah, dan kayak gini Jadi putarannya lebih terbatas Tapi kalau Agan geser Maka putarannya akan lebih besar Lalu, dan kayak gini Nah, ini udah mentok Lalu untuk build quality dan materialnya Ini overall sama aja Seperti V3 Pro dan V900 Yang sudah pernah kita review sebelumnya Di bagian sininya Ini materialnya dari plastik Ini plastik Tapi ini ada karet-karet sedikit Ini karet sedikit Tapi ini sebenarnya bukan karet Ini kayaknya Soalnya ini keras Jadi kayaknya ini ada hanya plastik Tapi dibikin motif-motif jeruk ya Lalu ini juga plastik Jadi overall materialnya full plastik semua Berikutnya Ini adalah fitur terbaru dari PXNV9 Dimana sekarang Agan sudah bakal dapat Shifter terpisah seperti ini Dan fiturnya ini cukup lengkap Jadi seperti Agan bisa lihat Di sini ada 6 buah kecepatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ditambah 1 buah gigi mundur R Selain itu fiturnya juga dilengkapi dengan Agan misalnya Ini ada low dan high Jadi low gear dan high gear Itu maksudnya apa? Jadi kalau saat dia lagi low gear Maka dia bakal Kalau Agan geser Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapi saat dia high gear Maka kalau Agan tekan ini Maka dia bakal jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jadi dia bakal ada 12 giginya Jadi kalau Agan mau main Eurotruck simulator misalnya Kalau truk-truk itu kan pakai gigi yang lumayan besar ya Sampai 12 Maka Agan bisa pakai low gear dan high gear ini Lalu di sebelahnya ini adalah tombol untuk Handbrake ya Untuk rem tangan Jadi kalau Agan tekan ini Maka rem tangannya bakal aktif Untuk build quality dan material dari shifternya Ini overall sama aja Ini juga plastik Tetapi buildnya ini cukup kokoh Jadi kalau Agan pakai nanti ini Ini gerakin-gerakinnya ini enak Jadi kalau Agan main Sepertinya ini gak bakal Kesulitan dan bakal nyaman banget Seperti ngendarai mobil asli Atau seperti main Game-game racing yang ada di time zone Terakhir adalah di bagian pedalnya Jadi ini juga adalah salah satu fitur terbaru Dari PXN V9 Dimana sekarang Agan bisa lihat Pedalnya itu ada tiga Yaitu pedal untuk gas Pedal untuk rem Dan pedal untuk close Atau personaling Atau bahasa Inggrisnya itu clutch Untuk daya tekannya ya Ini ketika saya coba Ini sama aja ya Jadi ketika Agan nekan Sama sekali gak ada perbedaan Tekanan antara close Misalnya dengan rem Dengan gas ya Jadi kenapa seperti itu Kalau menurut saya ini Gara-gara mereka itu terbuat dari Per yang sama Atau pegas yang sama Makanya feel nekannya itu ya sama-sama aja Lalu kembali untuk bed quality-nya Ini juga plastik semua ya Ini plastik semua Ini juga plastik Ya ini plastik Plastik semua plastik Lalu bagian yang depan ini Ini sepertinya logam Ya kenapa? Karena ketika saya pegang Ini terasa dingin Jadi kalau plastik kan Gak mungkin terasa dingin Jadi ya mungkin dipasang Ambil-ambil logam Seperti ini Supaya dia lebih cantik ya Supaya lebih mirip Seperti pedal dari mobil sungguhan Lalu tambahan lagi Di bagian bawahnya ini Bisa Agan buka Kayak gini Nah jadi ketika Dibuka seperti ini Ketika Agan mau mainnya Dia bakal lebih nyaman Oke jadi setelah kita sudah bahas Ketiga komponen Dari PXN V9 ya Berikutnya kita akan langsung Cobain aja untuk main game di PC Tapi seperti kalian bisa lihat Untuk meja saya ini kan Adalah meja kerja saya Jadi kalau saya pasang simulatornya Bakal mengganggu saya Ketika saya mau kerja Jadi nanti PXN V9 nya Akan saya kita pasang Di racing simulator AJ Toys Yang generasi terbaru Nanti kita akan pasang Jadi kita akan lihat Bagaimana hasilnya Oke Agan-akan Jadi kalian bisa lihat Di sini PXN V9 nya Sudah kita pasang Di wheel stand gen 3 Atau wheel stand versi terbaru Dari AJ Toys Yang sudah bisa dipasang Bracket untuk pasang Mouth dan keyboard Seperti ini Nah akan bisa lihat Sifternya dipasang di sini Bisa dipasang dengan rapi sekali Lalu untuk Steering wheel nya Juga bisa dipasang dengan rapi sekali Dan bagian bawahnya juga bisa Dan bahagian terbaik Dari wheel stand ini Adalah Agan sudah bisa lihat Jadi di sini meja kerja saya Tidak terganggu Jadi kalau ketika saya Tidak mau main Artinya saya mau nyimpan Wheel stand nya ini Saya lagi tidak mau main Saya lagi mau kerja Maka saya tinggal lipat saja Seperti ini Saya tinggal lipat Tempat mouse nya Saya lipat tempat keyboard nya Atau ini Bentuk Kita geser Lalu saya tinggal geser Seperti ini Jadi nanti Wheel stand ini Berikut dengan Steering wheel nya Yang sudah kita beli Kita tinggal geser Seperti ini Akan bisa lihat Saya tinggal geser Jauhkan dengan mudah sekali Kenapa? Karena semua kabel-kabel nya Akan bisa lihat Ini sudah tersusun dengan rapi Ini sudah tersusun rapi Seperti ini Jadi kalau ketika saya Mau main di PC saya Saya hanya tinggal Colokin satu buah Kabel USB ini saja Jadi ketika saya Tidak mau main Saya tinggal Colok ke samping Lalu satu set ini Saya tinggal simpan saja Lalu ketika saya Mau main game Atau saya mau kerja Di PC saya Maka saya bisa Langsung kerja Tanpa perlu saya Bongkar pasang Jadi setiap main Mau main pasang Setiap tidak main Lepas ya Jadi kalian bisa lihat Ini benar-benar Compatible banget Di Back and V9 Jadi nanti kita Lagal main Euro Truck Simulator Pakai setup yang Kayak gini Oke kadang-kadang Kita sekarang sudah berada Di dalam game Euro Truck Simulator nya Jadi tadi ada satu bagian Yang saya lupa Sebutnya kepada Agan Satu lagi alasan Kenapa saya suka Pakai wheel stand game 3 Dari EJ3 ini Adalah ketika saya mau main Agan bisa lihat Sekarang posisi steering wheel saya Ini lebih tegak ya Nah dia miring Kenapa? Karena wheel stand game 3 ini Bisa agak kayak gini Nah Jadi bisa Dikerakkan Field dan field Field seperti ini Jadi kalau kita mainnya Agan main di meja Dia bakal posisinya Seperti ini Dia bakal datar Jadi Agan mainnya Ini gak enak ya Pegangannya gak enak Tetapi kalau pakai wheel stand game 3 Agan bisa geser kayak gini Nah Nah Jadi dia lebih tegak Jadi ini posisinya Betul-betul posisi Seperti ketika Agan mengendarai mobil Sayang disini Saya lagi gak bawa Kursi EJ Toys ya Bracketnya Yang supaya kita bisa Pasang kursi Jadi kalau posisinya itu Seperti Balapan beneran Yang ada Bracketnya Dan ada kursinya Itu pasti bakal Lebih enak lagi Lalu misalnya Kalau Agan mau pasang headset Di wheel stand ini Eh di steering wheel Itu gampang banget Nah Agan bisa lihat Sekarang suaranya kan Dari PC saya Jadi saya tinggal Tolakin kayak gini Maka suaranya Itu bakal keluar juga Dari headset ini Jadi dari headset ini Juga bakal keluar suaranya Maka ketika saya mainnya Itu bakal lebih nyaman lagi Lebih enak lagi Oke kan-kan Sekarang kita sudah berada Di dalam game Eurotrack simulatornya Jadi disini Semua tombol-tombol Yang Agan mau gunakan Itu sudah di mapping Di dalam steering wheel TXN V9 ya Contohnya ketika Saya mau nyalakan mobil Maka saya harus Tekan tombol B Kayak gini Maka mobilnya Akan langsung nyala Jadi disini Enaknya lagi PXN V9 ini adalah PX steering wheelnya Ini ikut getar Jadi seolah-olah Ini saya lagi Bawa mobil beneran Ya Nah disini sekarang Kita mulai Mau masukkan gigi 1 ya Jadi disini Dia benar-benar Real banget ya Jadi kalau saya Mau langsung masukkan gigi 1 Seperti ini Nah dia gak bakal Masuk gigi 1 Dia tetap netral Jadi saya harus Sambil tekan Close-nya Baru tekan gigi 1 Nah baru dia masuk Gigi 1 Sekarang kita mulai Jalan Oke nah jadi Kalau saya mau gerakkan Kiri kanan Mau lihat Mau lihat Pemandangan Saya tinggal pakai Maul saya Yang ada di sebelah Kanan tangan saya Kayak gini kan Oke Jadi kita sekarang Mau masuk gigi 2 Nah Jadi ini benar-benar Rasanya seperti Bawa Truk beneran Nah akan Kalau mau pakai maus Namanya gini Nah Lalu kita Mau keluar Oke kita harus Ambil di sebelah Kanan ya Karena kita sekarang Di Eropa Bukan di Indonesia Oke sekarang Kita masuk gigi 3 Akan bisa lihat Jadi ini benar-benar Sama seperti Akan bawa Mobil sungguhan Ya gigi 6 Nah Jadi sekarang Giginya sudah maksimal Sampai gigi 6 Jadi kalau Akan Mau masukkan ke gigi 7 Maka Akan harus ke High low High gear Low gear Oke karena kita sekarang Ada lampu merah Kita mesti stop dulu Jadi kita Ngeram Nah kita Nah karena ini adalah Truk Jadi gak enaknya adalah Kita mesti Pelan-pelan Naik kecepatan lagi Oke Naik lagi Gigi 5 Gigi 6 Nah sekarang kita Naik ke high gear Jadi kita tekan High gear nya Nah sekarang Jadi gigi 7 Tapi tombolnya Sama ya Kita tekan tombol 1 Tapi jadi gigi 7 Lalu gigi 8 Nah Akan bisa perhatikan Gerakan tangan saya Ketika ganti gigi Gigi 9 Jadi dia benar-benar Real time Sama sekali Gak ada delay Benar-benar Seperti bawa Truk sungguhan Saya sama Saya Gak bohong Ya ini benar-benar Seperti truk sungguhan Nah ini kita Mesti ngeram Karena ada lampu merah Nah kayak gini Oke jadi kira-kira Beginilah ya Gameplay ketika Akan mau main Eurotruck Simulator Pakai PXN V9 Jadi disini Saya mau main dulu Berikutnya Kita bakal nyobain Main game berikutnya Kita akan main Forza Horizon Oke kalian Sekarang kita berada Di dalam game Forza Horizon 4 Ini seperti kalian bisa lihat PXN V9 Ini juga bisa Akan pakai Untuk main game Forza Horizon 4 Jadi game play nya Itu bakal kayak gini Jadi kalau di Forza Ini mesti sering Banyak-banyak permainan Gas dan rem nya Karena ini Dia lebih real banget Lebih seperti Balapan beneran Jadi beda dengan Eurotruck Simulator Yang lebih santai Oke nah Jadi ketika kita Lewat air kayak gini Itu getarannya Terasa ya Jadi di Steering wheel nya ini Bakal ikut getar juga PXN V9 Oke kalian Jadi itulah tadi Game play kita Main game Pakai PXN V9 Plus Wheel stand A J-TW Generasi terbaru Yang bisa pasang bracket Untuk mouse dan keyboard ini Jadi bagaimana Kesimpulan saya Soal PXN V9 ini Menurut saya PXN V9 ini Adalah steering wheel Budget terbaik Untuk saat ini Dimana memang Kalau soal Budget quality nya Jelas bakal kalah Kalau dibanding dengan Steering wheel lain Misalnya merek Logitech Namun dengan harganya Ditambah dengan Dukungan kompatibilitasnya Yang bisa dipakai Di banyak platform Seperti di Windows PC Di PS3 Di PS4 Xbox One Dan juga di titik Nino Switch Rasanya sulit banget Untuk dapat mengalahkan Steering wheel PXN V9 ini Apalagi dari segi harga Misalnya PXN V9 ini Harganya hanya separuh Dari misalnya Logitech G29 Lalu kalau sebelumnya Banyak dari agan-agan Yang mengeluhkan Steering wheel PXN Itu gak punya Clutch dan shifter Di versi yang terbaru ini Sudah ada Jadi bener-bener Gak ada alasan lagi Untuk agan Memilih steering wheel Selain PXN V9 ini Kalau di barca smartphone PXN ini Seperti Xiaomi Yang dikenal sebagai Flexi Killer Kalau PXN V9 ini Bisa saya sebut sebagai Budget steering wheel killer Terbaik deh pokoknya Kekurangannya Seperti yang saya sebutkan Mungkin hanya di build quality Yang agak kurang Dan kalau agan Mau pakai di PC Ada beberapa tahapan Selain install driver Yang perlu agan lakukan Tapi di bagian itu Agan tenang aja Karena nanti Kalau pembelian Nanti EJ Toys EJ Toys Libur Natal Dan Tahun Baru Bagi agan-agan Yang mau pergi liburan Jangan lupa Protokol kesehatannya Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton